Kisruh puluhan siswa tidak diterima di SMIN 1 Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dalam penerimaan peserta didik baru, PPDB, Jalur Zonasi 2023 masih menjadi perbincangan, menurut pantauan tribunjabar.id. Saat ini ratusan siswa baru tengah mengikuti pengenalan lingkungan sekolah di SMIN 1 Cisolok, Jumat, 21 Juli 2023, saat dikonfirmasi, Wakil Kepala Sekolah, Wakasek, Bidang Humas SMIN 1 Cisolok, Yayan M. Ramdan, menegaskan, tidak ada penolakan siswa dalam PPDB Jalur Zonasi, jadi perlu disampaikan bahwa SMIN 1 Cisolok tidak pernah menolak siswa. Siapapun yang daftar dipersilakan, kata Yayan saat ditemui di SMIN 1 Cisolok, hari ini, Yayan mengatakan, pihaknya memperlakukan mekanisme pendaftaran siswa baru Jalur Zonasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, seleksi penerimaan siswa baru Jalur Zonasi ditentukan oleh sistem karena pendaftaran dilakukan online, namun tentu saja sesuai dengan aturan PPDB yang berlaku bahwa sesuai dengan kuota yang disiapkan oleh sekolah, yang tersedia, sehingga akhirnya diberlakukan atau masuk dalam zonasi, tidak ada diksi ditolak. Itu tidak ada. Semua siswa boleh daftar, namun tentu saja masalah dia akan lulus atau diterima atau tidak. Itu nanti sistem zonasi yang akan menentukan, itu mungkin yang perlu disampaikan, ucapnya, Yayan menjelaskan, pihak sekolah hanya bertugas sebagai penginput data siswa baru, mulai dari nomor kartu keluarga, kakak, dan nomor induk kependudukan, Nik. Kemudian sistem itulah yang menentukan karena akan langsung terkoneksi dengan GPS. Jadi akan langsung muncul GPS-nya, kata Yayan, karena itu, ujar Yayan, sistem akan melakukan seleksi jarak sekolah dengan jarak rumah siswa sesuai alamat di kartu keluarga untuk menentukan diterima atau tidak saat daftar jalur zonasi. Sistem yang akan mengadakan seleksinya sendiri berdasarkan zonasi sesuai dengan ketersediaan jumlah bangku ataupun kuota yang tersedia di SMA Cisolok, ujarnya, Yayan menjelaskan, ketika tidak diterima di SMA N1 Cisolok atau sebagai pilihan pertama saat pendaftaran PPDB jalur zonasi, siswa baru akan otomatis mendapatkan pengumuman penerimaan siswa baru di sekolah pilihan kedua yang dipilih saat daftar secara online. Jadi untuk pilihan secara siswa itu kan mereka menulis pilihan 1 dan Pilihan 2 Nah, jika seandainya lewat jalur zonasi ini pilihan 1 tidak lolos karena faktor jarak, maka secara otomatis siswa tersebut dirujuk ke pilihan 2, jelasnya, dan Alhamdulillah. Seperti yang sudah bisa dilihat bahwa jumlah siswa yang tidak bisa masuk di SMA Cisolok ternyata Alhamdulillah diterima di SMA N1 Cikakak. Jadi memang sudah ada pilihan kedua, ujar Yayan. disampaikan bahwa SMA Cisolok tidak pernah menolak siswa, jadi siapapun yang dapat dipersiapkan. Namun tentu saja sesuai dengan aturan PPDB yang berlaku. Sesuai dengan kuota yang disiapkan oleh seseorang, sehingga diberlakukan atau masuk dalam jonasi. Sehingga tidak ada istilahnya ataupun diksi yang muncul, itu tidak ada. Seluruh siswa boleh daftar, namun tentu saja masalah dia nanti akan lulus atau diterima, atau tidak itu nanti sistem jonasi yang akan lulus, itu mungkin yang perlu disiapkan. Benar, jadi pihak sekolah hanya meng-inputkan data siswa dan data orang tua siswa, yaitu nomor kakak, mie, dan kemudian di sistem itulah yang akan menentukan, karena akan langsung terkoneksi dengan GPS, tidak akan langsung ditunjukkan GPS-nya. Jadi sekolah hanya meng-inputkan data saja. Untuk selanjutnya, nanti sistem yang akan mengadakan seleksinya sendiri, berdasarkan jonasi, sesuai dengan ketersediaan, jumlah bangku ataupun kuota yang tersedia di sekolah SMA Cisolok. Ya, jadi untuk pilihan secara siswa itu kan mereka menulis pilihan satu dan pilihan dua. Sika seandainya lewat jadwal genasi ini, pilihan satu tidak lolos karena memang faktor jarak, maka secara otomatis siswa tersebut dilujuk ke pilihan dua. Dan alhamdulillah, seperti yang sudah bisa dilihat, bahwa jumlah siswa yang tidak bisa masuk di SMA Cisolok, ternyata alhamdulillah diterima di SMA Negeri 1 Cikarta. Jadi memang sudah ada pilihan. Ya, ya. Sekolah Bidang Humas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!